Selamat pagi guys, ini kita pagi-pagi jalan kaki menyusuri sawah disini sudah pada beraktifitas walaupun bulan ramadhan Selamat pagi, ini ibunya lagi menghalau burung ini, kita bersama Pak Meme, kita jalan kaki di pagi hari, ini jam 6, ayo rahmud Capek ya, capek pasti, disini ada tanaman cabai, cabai yang kemarin mahal, ini nasi, nasi hijau, banyak banget nih, ternyata enak jadi petani guys Kalau sedang panen ini, duitnya banyak, seperti ini, ada banyak ini pohon cabai, sampingnya padi sudah menguning Ini guys, padi sudah menguning Kita masih ada di jalan mana ini? Jalan palung hijau Menghirup udara pagi Sambil jalan Walaupun bulan puasa, kita puasa juga Tidak berpengaruh Untuk tetap berolahraga, beraktifitas Menambah Kesehatan Itu guys, disana itu ada rumahnya Endang Sukamti itu yang seng-seng disana itu Mendirikan pade poan disana itu Itu sebelah dekat sungai sana Pojokan disana menyendiri menyepi Dan disini sudah pada mau didirikan warung Itu ada limasan Di belakang juga tadi Di sana ada juga Itu kelihatannya buat warung makan Nah ini, kita jalan sekitar 4 kilo Ini cuma jalan kadu Kita akan menuju ke tempat Saudara Yang ada di daerah Sidaru Kita masih Kita masih jalan sekitar Berapa meter kadu Dari sini kesana Tepat 500 meter 500 meter Itu Rombohan sudah ada di depan Meninggalkan kita Ini Itu Matahari sudah Muncul Di depan Di sini Ini kelihatannya mau dibangun warung makan Barung makan Konsep Jawa Ini pintu gerbongnya Di besar Kayu Konsep Jawa Seperti ini Mungkin Mengunjung akan lebih tertarik Ini Di sini masih Ini Suasana asri Padi-padi sudah Ada yang kuning Ada yang masih hijau Ini Air Pengaliran Berikut Masih Perigasi Lancar Kita Bisa lihat Airnya Meliru Mening Seperti ini Cukup Untuk mengairi Persawahan Area di sini juga lumayan di sini ntar lagi akan padat ini jual persawahannya sepeda aktivitas sehari-hari ini kalau udah penuh pasti akan maka di depan akan jadi lagi-lagi masuk di depan di depan area persawanan yang hanya ada di sini sebenarnya yang ada belakang itu juga contoh ada yang baru mau dibangun nih guys saya lihat kan nah ini dari uruk itu ada beratnya juga ada material pasir ini mau dibangun rumah nah ini nanti yang akan menghabiskan lahan-lahan pertanian kita yang tadinya buat persediaan lumbung pangan akan habis begitu saja karena tidak ada aturan bahwa tanah pertanian bisa didirikan bangunan ini ini ya lihat suara sampai suara selanjutnya sudah mulai keluar kita yang ada di sana rumah unit di sini ini kita sampai jadi alia persawanan ini cukup sampai di depan jajah kenapa karena di daerah utara saat menurut-menurut akan sudah perkandungan salah satu di situ hari ini orang yang itu yang 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 bahagian sudah punya inilah kita sudah sampai ini sambilnya dibangun perumahan ada 15 unit rumah halo kadu Oke ini udah sampai di Hai semuanya ini berapa orang ini tempat orang bukan kebun satu bukan kebun satu bukan kebun yang jenisnya hanya tukang kebun tiga orang adat kebun kebun tohon jadil ternyata dekat kebunnya tobing kolektor lukisan se-indonesia tolong kato pintu gerbang digunci dulu lupa oke oke guys itu baca liputan pagi hari malam kaki di bulan ramadhan malam kaki sejauh tiga kilo kurang lebih 45 menit dari rumah thank you jangan lupa di subscribe guys bye bye tunggu video berikutnya what's up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati